Intro Baiklah pemirsa Waktunya kami berdua dari studio Menghantarkan Anda menuju ke Stadion Teladan Medan Untuk menyaksikan kick-off babak yang pertama PSMS Medan Berhadapan dengan Persija Jakarta dari studio Kami ucapkan selamat menyaksikan Kita sudah menyebabkan tanda di bulannya Babak yang pertama PSMS Medan Menggunakan kostum kebanggaan mereka hijau-hijau Hijau Di Persija Jakarta Merah-merah-merah Di pertandingan kali ini Bapak pertama Suhandi sudah melakukan penetrasi Ya benar sekali Riko Simanjuntak Ancang-ancang dia melakukan sebuah tendangan Bebas ya Peran Riko Simanjuntak disambut oleh Keloncatan Jakmani Yang melakukan tendangan first time Katadi Dan gacor Eh ketawa dikit Dia malu-malu ditahan-tahan ketawanya Saya pikir ini sebuah skema yang memang sudah dipersiapkan dan sudah dilatih Bu Saat perhatian pemain PSMS terpujuh kepada sosok Marco Simic Sosok Jemerson Bola justru diarahkan ke yang jauh dan disitu kita lihat bahwa Roy Can memang sudah siap untuk skema ini Dan kita lihat bagaimana saat tren yang sedang terjadi Kali ini tendangan setengah First time ya Mengamankan area pertandingan yang kembali mendapatkan tekanan kali dari tren kebelah kanan PSMS Media mendapatkan peluang JAPREK Sintangkan Tulo Tulo Maragam-maragam Doang Sita-sita Horas-horas Majuah-juah PSMS Media menyamakan kedudukan Kali ini mendapatkan tendangan bebas Dan Suhandi Silahkan menar yo Sepertinya bunuh diri Bu Bunuh diri oleh Marco Simic Bu Gugul-gul dari para penonton Angkat bola melintir JAPREK Tandukan Dari salah satu Bukit Parisan Milik daripada pedan Bu Merayakan gol yang dia dapatkan akhirnya Melalui tendangan melengkung Tendangan pisang Penjuru dari seorang Andika Membuat Loba bisa mencetak gol Horas-horas Horas menjuah-juah Konsistensi Bu Dalam pertandingan seperti ini Konsistensi adalah sebuah hal yang paling penting Bagaimana saat di korrel-korrel sebelumnya Penjagaan begitu rapi Tapi saat ini kita lihat Loba bisa tepas berdua Jadi bolanya juga memang kita harus apresiasi Dia diangkat bola JAPREK ALU SIAU ALU SIAU OH SINANG GARTULO SINANG GARTULO Horas jalan gabe Maju-jua Lagi ngetren Tendangan sepeda kembali Sampai SMS yang tidak diantisipasi oleh Barisan pertahanan persinggaan Tapi dia sempat mengangkat begitu Artinya tidak ada kawalan yang mepet sama dia Saya bilang transisi Bagaimana dari bertahan ke menyerang Dan sebaliknya dari menyerang ke bertahan Bung Sangat longgar Tetapi dia angkat dulu Baru dia melakukan tendangan muter Mangkok begitu Dan itu di kota kecil Bung Kalian dari tadi akan mengambil Selangsung ke depan Dan tapi ternyata Wasis Masut Yohadi Meniup lulik panjang Sujud syukur Menjadur Menjadur ulang tahunnya Dan selamat untuk SMS Dan apresiasi respect Sampai jumpa kembali Terima kasih.